Hamba tidak ada hubungan dengan hamba, tidak pernah berbuat mistah dan jinnah ya Allah Tiap hari kesempatan-kesempatan nih kan Hamba juga tidak pernah berhubungan sama sekali ya Allah Viral video yang memperlihatkan seorang pejabat kementerian perhubungan atau Kemenhub Aseb Qasasih menginjak kitab suci Al-Quran Disebutkan Aseb menginjak Al-Quran sembari bersumpah tak melakukan perselingkuhan Lantas beginilah nasib dari Aseb Qasasih Kutip dari Tribunews.com hal itu dipenarkan oleh Kabupaten Humas Bolda Metro Jaya Kombes Adi Ari Siam Inderadi Yang mengatakan Aseb telah dilaporkan oleh sang istri bernama Fani melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga Sementara Sunan Kalijaga mengatakan video Aseb menginjak Al-Quran dan bersumpah memang didokumentasikan oleh sang istri Ada pun pengambilan video itu pun sepengetahuan dari Aseb Sunan mengatakan sumpah itu dilakukan Aseb demi meyakinkan istrinya kalau dirinya tidak selingkuh Namun setelah beberapa hari kemudian firasat Fani benar dan mengetahui kalau suaminya akhirnya berselingkuh Selain itu Sunan mengatakan jika kliennya juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Aseb Padahal dari kasus KDRT itu Sunan mengatakan Aseb telah ditetapkan sebagai tersangka pada Polres Metro Tangerang Kota Sebelumnya Kemenhub melalui Dijen membebas tugaskan Aseb kosasi Membebas tugasan sementara Aseb kosasi dari jabatan ini dilakukan guna memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan KDRT Ada pun kasus KDRT itu secara internal telah dilaporkan melalui bagian sumber daya manusia dan organisasi Setijen Perhubungan Udara Namun untuk kasus lain di luar KDRT seperti dugaan adanya penistaan agama Kemenhub tidak bisa mencampuri karena menjadi ranah pribadi yang bersangkutan Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!